Baramaharani Jilid 13 Pekun Gie, aku benci kau. Giyok Teng Hujien jadi amat kelesar ia menyeringai seram. Rupanya kau benar-benar sudah bosan hidup teriaknya, telapaknya diayun ke muka dan perlahan-lahan didorong ke depan. Siang Lo Jiye, cepat mundur bentak Jugo An Hek, sepasang kakinya disilang ke depan dan menggunakan sepasang telapaknya dia pun melancarkan sebuah pukulan. Hiat Set Senkang merupakan ilmu pukulan yang paling sakti di kalangan kaum sesat. Begitu sepasang tenaga saling bertemu Jugo An Hek segera merasakan telapaknya seperti dihantam oleh segulung tenaga yang berat dan aneh, dadanya jadi sesak dan hidungnya seperti mencium bau amis darah yang memuakan, isi perutnya gonjang keras, hampir saja muntah darah segar. Dalam pada itu Hoa Tian Hang pun telah tundukkan kepala memeriksa ketiak sendiri ia lihat di atas pakaiannya telah bertambah dengan lima buah lubang kecil yang mengucurkan darah berwarna hitam, walaupun dalam hati merasa amat kelusar tetapi karena teringat akan keselamatan diri Tsim Giok Leong ia berusaha keras untuk menekan bawa amarahnya itu di dalam hati. Cici, ayo kita pergi serunya. Di dalam tubuhnya masih bersarang racun teratai empedu api, semua jalan darah dalam tubuhnya terasa panas, kaku dan gatel seolah-olah diterobosi oleh berjuta-juta ekor semut, penderitaan yang dirasakannya pada waktu itu benar-benar amat hebat. Sehabis bicara ia segera putar kepala dan meneruskan kembali pengejarannya ke arah kakek cebol gemuk itu. Giok Teng Hujien yang berhadapan dengan keadaan seperti ini jadi gugup dan tak tahu apa yang mesti dilakukan pada saat ini, hawap pukulan hiat set sentangnya segera ditarik kembali, sambil mengejar pemuda itu serunya cemas. Saudaraku, di atas ilmu cakar tonglong jauh dari siang elo oji yang mengandung racun keji, belum habis ia berkata, tiba-tiba dari arah belakang berkumandang suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati, cepat ia berpaling ke belakang terlihatlah sambil menyemburkan darah hitam dari mulutnya siang hau roboh terjengkang ke atas tanah, sekujur tubuhnya mengejang beberapa saat lamanya kemudian matanya melotot besar dan mati di nasa. Hoa Tian Hang mengerutkan alisnya, ia tetap meneruskan gerakannya lari ke depan. Giok Teng Hujien menyusul dari belakangnya sambil berseru kepada soal cie makhluk aneh itu, soal cie, cepat kejar kakek tua tadi. Rase putih sangat memahami perkataan manusia, mendengar perintah dari majikannya ia berteriak kegirangan, tubuhnya segera meluncur lebih dahulu ke depan dan membuka jalan bagi kedua orang itu. Sambil berlari Giok Teng Hujien tertawa dan berkata, ini hari cuguan hek betul-betul keok di tangan kita. Hoa Tian Hang menjawab ia menoleh ke belakang ketika dilihatnya tak ada orang yang mengejar kakinya segera bergerak semakin cepat lagi meluncurkan ke arah depan. Haruslah diketahui di saat racun teratainya sedang kambuh, semakin cepat pemuda itu berlari semakin berkurang penderitaan yang sedang dirasakan olehnya. Cuma sayang mereka masih berada di dalam kota yang ramai hingga tenaganya tak bisa digunakan sampai pada puncaknya, sekalipun begitu Giok Teng Hujien yang harus mendampingi di sisinya sudah merasa kepayahan. Beberapa waktu kemudian mereka sudah keluar dari kota, tampaklah si kakek cebol gemuk itu sambil memanggul tubuh Shin Giok Leong di atas bahunya sedang berlari mengikuti tembok kota. Soat Jie membuntuti kurang lebih beberapa tombak di belakangnya, manusia dan binatang itu saling kejar-mengejar dengan cepatnya, dalam sekejap mati mereka sudah berada jauh sekali dari pandangan. Hoa Tian Hang segera berpikir di dalam hati, si kakek tua ini entah sahabat atau musuhku? Kalau ditinjau dari ilmu silatnya yang begitu lihai, andai kata dia adalah musuhku maka amatlah sulit bagiku untuk menghadapinya. Sementara otak berputar, sepasang kakinya berlari semakin kencang lagi, tubuhnya meluncur ke muka makin tajam hingga badannya berada sepuluh tombak lebih ke depan dari keadaan semula. Saat ini posisi Hoa Tian Hang sudah maju lebih ke depan dari keadaan semula, dari kejauhan ia dapat saksikan si kakek gemuk cebol itu sedang berlari kencang di paling depan, Soat Jie si makhluk aneh itu berlari di tengah sedang ia bersama Gioh Teng Hujien berada di paling belakang. Setelah berlarian beberapa saat lamanya, tanpa terasa sampailah mereka di pintu selatan kota mendadak kakek cebol gemuk itu turunkan Cian Gioh Kliung ke atas tanah, lalu seorang diri ngeloyor masuk ke dalam kota dan lenyap dari pandangan. Dengan cepat Hoa Tian Hang menyusul sampai di situ, ia cekal pergelangan Cian Gioh Kliung sambil tegurnya, Gioh Kliung Heng, masih kenalkah kau dengan diri Cian Gioh Kliung tetap berdiri bodoh di tempat semula, wajahnya bingung dan terasa pandangan kosong, walaupun sudah ditegur beberapa kali namun ia tetap bungkam dalam seribu bahasa. Akhirnya Hoa Tian Hang menghela nafas panjang, ia menoleh ke samping dan berkata, Cici pengetahuan serta pengalaman amat luas, apakah kau punya care untuk menolong sahabat si Hoa Tian Diok Teng Hu Jien tersenyumannya, dari sakunya ia ambil keluar sebuah sapu tangan dan menyahut, aku cuma sudi mengurusi dirimu seorang urusan orang lain ogah untuk mencampurinya, ia merandek sejenak dan memeriksa luka pada ketiaknya, lalu menambahkan, darah yang menetes keluar telah berubah jadi merah segar, apakah racun terata yang sedang kambuh telah tenggelam kembali kurang lebih, begitulah jawab Hoa Tian Hang sambil menyeka keringat yang membasai tubuhnya, setiap hari racun itu kambuh. Tentu akan makan waktu setengah jam lamanya agar bisa tenggelam kembali, rasanya waktu yang dibutuhkan hari ini jauh lebih pendek, dari sakunya Giok Teng Hu Jien sambil keluar sebuah botol porselen, sambil mengeluarkan sejumlah bubuk putih untuk dipulaskan ke atas bekas cakar yang membekas di atas ketiak Hoa Tian Hang, katanya sambil tertawa. Bagaimana sih Siang Hao bisa mati secara mendadak? Agaknya kau tidak mempantar hadap racun macam apapun, racun keji dari ilmu cakar ton lang jauh dari Siang Hao sama sekali tidak manjur terhadap dirimu. Hoa Tian Hang termenung dan berpikir sebentar, lalu jawabnya, aku menggunakan serangan sikut untuk mementur patah kuku di jari Siang Hao, mungkin darah beracun dari tubuhku telah bercampur dengan darah segarnya hingga menyebabkan selembar jiwanya melayang, ei, makhluk racun cilik tegur Giok Teng Hu Jien sambil tertawa, seandainya aku gigit dirimu, bukankah selembar jiwaku juga akan ikut melayang Hoa Tian Hang tertawa geli, ia gandeng tangan Siang Giok Teng Hu Jien dan perlahan-lahan masuk ke dalam kota ujarnya Cici, kau suruh Soat Jie mengejar kakek tua itu, apakah ia tak akan menimbulkan keonaran Soat Jie amat jinak dan penurut sahut Giok Teng Hu Jien sambil tertawa merdu. Sebelum mendapat perintahku ia tak akan melukai orang secara sembarangan, si kakek tua tadi adalah sisa dari jagoan lihai kalangan lurus yang berhasil lolos dari kematian. Aku rasa tindak tanduknya pasti didasarkan oleh rencana yang matang, ilmu silat yang dimiliki kakek tua itu sangat lihai, gerak-geriknya lincah dan otaknya cerdas pikir Hoa Tian Hang dalam hati. Seandainya ia benar-benar adalah jagoan lihai dari kalangan lurus, kejadian ini betul-betul merupakan suatu keberuntungan bagi kami, aku harus berusaha untuk menjumpai dirinya dan ajak dia berbicara, tiba-tiba satu ingatan berkelebat di dalam benaknya segera ujarnya, Cici sewaktu berada di tepi sungai Wong Ha O O Tempo dulu, kau pernah berkata bahwa dirimu memiliki sebuah jin somber usia seribu tahun, berbicara sampai di tengah jalan mendadak. Ia teringat bahwa hubungan di antara mereka hanya kenalan biasa, sama sekali tiada ikatan yang mendalam, jin somber usia seribu tahun yang merupakan obat magisrap sekalipun dimiliki olehnya, belum tentu perempuan itu rela menyerahkan padanya. Karena itu bicara sampai di tengah jalan ia segera membungkam. Sinar Matu Gyok Teng Hu Jin berkilat tajam dengan wajah penuh senyum ia menyahut, jin som seribu tahun si Cici memang mempunyai sebatang, cuma obat mujarab itu sukar didapat bila digunakan secara sembarangan amatlah sayang, penyakit yang diderita Cici Yok Leong tidak sampai memengaruhi keselamatannya, lain hari bila aku bertemu dengan Jin Hian biarlah Cici tegur dirinya sekalian mintakan obat pembunah bagi orang ini, sebenarnya Hoa Tian Hang mengungkap persoalan ini adalah mengingat luka dalam yang diderita ibunya, melihat perempuan itu telah salah artikan perkataannya ia pun tersenyum dan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Mendadak tampaklah Soak Ji Yesi Rase Putih itu lari kembali, kepalanya celingukan ke kiri ke kanan dengan pandangan tajam, kalau ditinjau dari keadaan itu jelas ia sudah kehilangan jejak dari kakek gemuk cebol itu. Gyok Teng Hu Jin segera ulurkan tangannya membopong Rase Putih itu ke dalam pelukannya, sambil tertawa ia berkata, Licin amat si kakek tua itu, lain kali kalau sampai berjumpa lagi dengan diriku, aku harus coba-coba dulu keliayanya apakah Cici kenal dengan asal-usul orang ini sambil tertawa Gyok Teng Hen Jieci menggeleng. Pokoknya yang jelas dia adalah salah seorang peserta dan pertemuan Pek Deng Hu Iye, waktu itu usia Cici masih muda dan tak sempat ikut menyaksikan keramaian tersebut, jadi aku pun tak tahu siapakah nama kakek kerua itu. Ketika pembicaraan berlangsung sampai di situ, mereka berdua telah tiba di sebuah perempatan jalan, Ho A Tian Hang segera memberi hormat sambil berkata, Sungguh beruntung dalam peristiwa yang terjadi pada hari ini aku telah mendapat bantuan dari Cici, Budi ini pasti akan siau teingat terus di dalam hati, di lain waktu aku pasti akan membalasnya, siapa sih yang mengharapkan balas budi darimu Amal Gyok Teng Hu Jien sambil tertawa. Ia merandek sejenak lalu tambahnya, permusuhanmu dengan pihak perkumpulan Hong Im Wiyekian Lamakian bertambah. Dalam pihak mereka pasti tak akan mengampuni dirimu, menurut nasihatku lebih baik menyingkirlah dahulu ke daerah Tenggara berpesiarlah dahulu di sekitar situ sambil menunggu hingga suasana jadi reda kembali. Ho A Tian Hang segera menggeleng. Sio Temasih ada urusan pribadi lain yang belum selesai, bagaimanapun juga aku tetap harus tinggal di kota Tseo Chiu. Apakah kau telah mengadakan janji dengan Shin Wan Hang untuk saling bertemu muka di kota Tseo Chiu? Merah jengah selembar wajah si anak muda itu, dengan cepat ia menggeleng. Nona Chen telah mendapat guru baru, dalam 2-3 tahun tak mungkin ia lakukan perjalanan di luar. Sio Teh sedang menanti seorang angkatan tuaku serangan secara terang-terangan gampang dihindari, serangan bokongan susah diduga, untuk sementara waktu pindahlah dulu ke dalam kuilet Goan Koan dan tinggal bersama Cici. Terima kasih atas perhatianmu, Sio Teh paling takut segala macam peraturan yang membelenggu kebebasan orang, lagi pula masih ada saudara Chen ini. Aku harus berusaha keras untuk menyelamatkan dirinya. Hih, 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 sungguh taknya nakah suka jual tenaga bagi seorang sahabat. Ho A Tian Hang mengerti bahwa di balik ucapan Giok Teng Hu Jien mengartikan lain, diam-diam ia menyindir pemuda itu sebagai penolong Sin Giok Liong karena memandang di atas hubungannya dengan Sin Wan Hong adiknya, segera ia tertawa hambar, sambil berpura-pura tidak mengarti perkataan itu ia berpamitan dan mohon diri. Giok Teng Hu Jien tertawa cekikikan, setelah termenung sejenak ia putar badan dan berlalu tetapi baru berjalan beberapa langkah tiba-tiba ia putar badan sambil bertanya, Saudara Ho A tahukah kau Cici siapa Cici tidak bilang Siau tetap berani banyak bertanya, kata Ho A Tian Hang dengan wajah berubah jadi merah padam. Giok Teng Hu Jien tertawa cekikikan. Cici tidak punya si dan tidak bernama aku tak pernah angkat guru dan ilmu silatku adalah hasil latihan sendiri percayakah kau diam-diam Ho A Tian Hang berpikir dalam hati, Ni Ho A Siam Chu serta Ciwi Siam Chu dari Biao Mia Sam Sian adalah anak buangan yang ditemukan gurunya, mereka pun tak bernama cuma ia bilang tak ada orang yang menurunkan ilmu silat kepadanya, kepandaian itu adalah hasil latihan sendiri, perkataan ini benar-benar sulit membuat orang untuk mempercayainya, dalam hati berpikir demikian, di luar ia menjawab, Siau Teng tentu saja akan mempercayainya, tolong tanya siapakah nama situation atau kakak iparku itu, hiikihiihi hiikihi siapa bilang kau sudah punya kakak ipar, sebutan Nyonya, Kujien adalah pemberianku sendiri, sampai sekarang cicimu belum pernah kauin kurang ajar, batin Ho A Tian Hang dalam hati, Ia segera memberi hormat dan sambil menggandeng tangan Sim Giok Leong berlalu dari situ Giok Teng Hu Jin tertawa cekikikan ia pun kembali ke tempat tinggalnya di kuilit Goan Koan Dalam pada itu Hoa Tian Hang setelah kembali ke dalam rumah penginapan Tiba-tiba ia temukan Chow Lian Hek berjalan menghampiri dirinya Si anak muda itu merasa kedatangannya di luar dugaan Dengan cepat ia persilahkan tamunya masuk ke dalam Cian Pue, ada urusan apa secara tiba-tiba kau berkunjung kemari sapanya Aku telah pindah ke rumah penginapan ini dan sekarang berdiam di kamar sebelahmu Mendengar ucapan itu Hoa Tian Hang jadi kegirangan Ia pun lantas menerangkan asal usul dari Sim Giok Leong Serta pertarungannya melawan Chow Goan Hek serta dua bersaudara sis yang di rumah makan Cieng Helo Dengan tenang Ciong Lian Hek mendengarkan kisah itu Kemudian katanya, dewasa ini situasimu amat kacau Tak karuan, banyak penjahat yang ada maksud mencelakai jiwamu Biarlah untuk sementara waktu Sim Giok Leong berdiam bersama aku Sehingga bila terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan kau Tak usah cabangkan pikiran untuk memperhatikan dirinya Hoa Tian Hang jadi amat terharu Pikirnya, bergaul dengan para ksatria sejati memang sepantasnya terus terang dan bicara belak-belakan Kalau sikapku ragu-ragu dan sangsi malahan rasanya kurang hormat Berpikir demikian ia pun mengacapkan rasa terima kasihnya Dan serahkan Sim Giok Leong ke tangan pendekar itu Sedang ia sendiri sehabis mandi dan tukar pakaian bersama mereka berdua makan siang dalam kamar Tiba-tiba Ciwong Lian Hek bertanya Ilmu pukulan tangan kirimu itu kau dapatkan dari siapa orang itu bernama Ciwit Bong Sekarang terperangkap dalam kurungan perkumpulan Sin Kiapang Lalu kepandayan silat tangan kananmu Mendiang ayahku telah meninggalkan sebilah pedang baja Serta 16 jurus ilmu pedang sederhana kepadaku Sayang aku tak becus dan kehilangan pedang baja itu Sewaktu masih ada di dalam markas besar perkumpulan Sin Kiapang Sungguh aneh, bisik Ciwong Lian Hek dengan alis berkerut Hoa Tai Hiap adalah seorang jago kosan, tidak Mungkin ia cuma tinggalkan 16 jurus ilmu pedang yang amat sederhana Menurut penilaian ku ilmu pedang itu pasti tak akan sesederhana itu Cuma kau belum sampai berhasil menemukan inti sari dari ilmu itu Merah jengah selembar wajah Hoa Tian Hong sehabis mendengar perkataan itu Katanya, sayang pedang baja itu tidak berada di sisiku Kalau tidak aku pasti akan mainkan jurus-jurus pedang itu Sambil memohon petunjuk dari Cian Pue Aku percaya banyak manfaat yang bakal ku tarik dari diri Cian Pue Ciong Lian Hek adalah seorang ahli pedang yang setiap saat menggembol Sedilah pedang baja di atas punggungnya Saat itu sambil bersantap katanya Coba gunakanlah sumpit itu sebagai ganti pedang dan mainkan salah satu jurus serangan itu Hoa Tian Hong mengangguk Ia gunakan sumpit di tangannya mainkan beberapa gerakan Kemudian sambil gelengkan kepala dan tertawa sahutnya Pedang baja milikku itu besar lagi berat Sedang sumpit ini terlalu kecil Sulit bagiku untuk memperlihatkan gerakan jurus serangan itu Ciong Lian Hek termenung tidak bicara Beberapa saat kemudian katanya Selesai bersantap nanti gunakanlah pedangku untuk bermain beberapa jurus serangan itu Tapi Hoa Tian Hong segera menggeleng Pedang macam apapun yang berada dalam genggamanku Segera akan patah jadi dua bagian bila ku gunakan Sudah begini aku rasa setelah tenaga dalamku memperoleh kemajuan pesat keadaan itu semakin bertambah payah Mendengar perkataan itu kembali Ciong Lian Hek termenung pikirnya sejenak Lalu katanya Menurut dugaanku 16 jurus ilmu pedang yang diwariskan Hoa Tai Hiap kepadamu itu Pastilah serangkaian ilmu silat yang maha sakti dan maha dasyat Mungkin usiamu masih terlalu muda dan pengalamanmu masih amat cetek Hingga inti sari dibalik kepandayan itu belum berhasil kau pahami Mula dua Hoa Tian Hong melengak Kemudian pikirnya Perkataan ini sedikit pun tidak salah Sewaktu ayah mewariskan kepandayan tersebut kepadaku Beliau pernah berpesan pedang ada manusia hidup Pedang musnah orang mati berpikir sampai disini ia merasa amat murung dan kesal Dalam hati pemuda ini pun mengambil keputusan untuk berangkat ke markas besar perkumpulan Sin Kiek Pangguna minta kembali pedang bajanya Bila saatnya telah tiba selesai bersantap Karena terlalu lelah maka sesudah bercakap dua sebentar Hoa Tian Hong naik ke atas pembaringan dan beristirahat Sedangkan Ciong Lian Hek sambil membawa Sin Giyok Lian kembali ke kamar sebelah Selama bercakap dua tadi meski ia tidak tunjukkan sikap yang hangat Tapi jelas terlihat bahwalah amat menyayangi si anak muda itu Tidur Hoa Tian Hang kali ini benar-benar amat nyenyak Ketika ia mendusin, hari sudah gelap Tampaklah suasana dalam kamarnya sunyi senyap Tak kedengaran sedikit suara pun Ia segera bangun dan berpakaian lalu menuju ke kamar sebelah Di bawah sorot lampu tampaklah dalam kamar Ciong Lian Hek Terdapat tiga orang tamu, kecuali Ciong Giyok Lian Dua orang tamu yang lain adalah si utusan penjabut Mewa Ma Cingsan Serta si pelindung hukum dan perkumpulan Sin Gye Pang, Teng Hiong Sim Ketika melihat Hoa Tian Hang melangkah masuk ke dalam kamar Ma Cingsan serta Teng Hiong Sim segera bangkit berdiri dan maju memberi hormat Sapa mereka sambil tertawa, oh 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 Kong Cu telah mendusin, aku Mendengar sebutan mereka berdua terhadap dirinya telah berubah Diam-diam Hoa Tian Hang menaruh curiga Cepat tukasnya, ah 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 Aku tak tahu kalau kalian berdua akan berkunjung kemari Bila mana kalian harus menunggu lama Harap suka dimaafkan Si utusan penjabut Mewa Ma Cingsan dari perkumpulan Tong Tian Kau Segera tertawa katanya, pertempuran yang terjadi antara Hoa Kong Cu melawan Cung Go An Hek Dari perkumpulan Hong Im Huiye hari ini telah menggemparkan seluruh kota Chiu Chiu Segenap anggota perkumpulan kami dari atas sampai bawah Tak ada yang tidak merasa kagum Untuk kehebatan Kong Cu sengaja Gyeok Teng Hujien telah menyiapkan perjamuan Untuk merayakan kemenangan itu, harap Hoa Kong Cu sedi untuk menghadirinya Ngomong terus tiada hentinya Jadi dia ada maksud mengundang aku pergi makan Dan pikir Hoa Tian Hang dalam hati Sambil tertawa segera tukasnya Harap Ma Heng tunggu sebentar Aku segera berangkat mengikuti dirimu Bicara sampai di sini Ia lantas berpaling ke samping Kedatangan Teng Heng ke sini Apakah membawa tugas dari perkumpulan Teng Hiong Sim Tertawa terbahak-bahak Sekilas cahaya merah melintas di atas wajahnya Ia melangkah maju ke depan Dan ambil keluar sepucuk surat dari sakunya Lalu diangsurkan ke depan Hoa Tian Hang menerima surat itu dan membaca isinya Ternyata di tulisan tangan dari Pek Akun Gye Terbacalah isi surat itu berbunyi demikian Aku telah tiba di kota Tio Tiu Harap datang untuk berjumpa Terdengar Teng Hiong Sim berkata Nona kami mendengar bahwa setiap hari Hoa Kong Cu harus melakukan lari racun dalam hati Merasa amat khawatir Oleh sebab itu ia berharap bisa cepat-cepat Berjumpa muka dengan Kong Cu Diam-diam Hoa Tian Hang tertawa dingin Pikirnya, HMMM Seandainya tempo dulu aku mati sekarat di tepi sungai Wong Hao Masing-masing pihak tentu tidak akan saling khawatir Dan saling mengagumi Berpikir demikian tanpa terasa Ia terkenang kembali akan Sien Won Hong Cinta kasihnya yang suci dan murni Terasa amat merasuk ke dalam hatinya Ia berharap bisa cepat-cepat berjumpa lagi dengan gadis itu Terkenang akan adiknya pemuda itu Segera teringat pula akan kakaknya Ia berjalan menghampiri Cin Giyok Liyong Lalu menyapa dengan suara lembut Saudara Giyok Liyong Masih ingatkah dengan Siawete? Cin Giyok Liyong angkat kepalanya Dan menatap wajah pemuda itu beberapa saat lama Tapi ia tetap bimbang dan kebingungan jelas terhadap diri Hoa Tian Hang ia merasa tak pernah kenal Ciong Lian Hek yang berada di sisinya Segera menimbrung Ia sudah dicekoki obat pemabok dari Jin Hian Kejadian yang lampau sudah terhapus sama sekali dari benaknya Untung selembar wajahnya masih bisa dipertahankan Lain kali kita bisa berusaha secara perlahan-lahan untuk menyembuhkan penyakitnya itu Aku percaya suatu saat gak akan pulih kembali Seperti sedia kalah Hoa Tian Hang menghela nafas panjang Kembali ia berpaling ke arah Teng Hiong Sim dan berkata Teng Heng merepotkan dirimu suka memberi kabar kepada nona pek Bahwa besok akan menyambut kedatangannya di rumah makan Teng Heng Leo mendengar perkataan itu Teng Hiong Sim melirik sekejap ke arah utusan pencabut Nawa Ma Ching San kemudian mohon diri dan berlalu Ma Ching San sendiri berdiri sambil tersenyum di kulum Rupanya ia merasa amat bangga dengan keputusan itu Sementara itu Hoa Tian Hang telah menoleh ke arah Ciong Lian Hek sambil berkata Aku pikir mumpung tak ada urusan maka Bo Am Pue ingin pergi mengunjungi kuilit Bo An Kuan Aku ingin lihat manusia macam apa saja yang tergabung di dalam sekte agama Tong Tian Kau pergi berkunjung sih tak mengapa Cuma kau mesti perhatikan permainan setan yang mereka siapkan Ujar si jago bercambang memperingatkan Utusan pencabut Nawa Ma Ching San yang mendengar ucapan itu Sepasang matanya kontan melotot Sahabat, kalau berbicara aku mintakah sedikitlah tahu diri Siapa yang sedih jadi sahabatmu Hardik Ciong Lian Hek dengan mata mendelik Kenapa mesti tahu diri terhadap dirimu Wahirmu keutusan pencabut Nawa Ma Ching San berubah hebat Tapi dengan cepat pulih kembali seperti sedia kalah Ujarnya hambar Memandang di atas wajah Hoa Kong Chu Aku orang si ma tak ingin ribut-ribut dengan dirimu Habis berkata ia putar badan dan berlalu dari ruang kamar Diam-diam Hoa Tian Hang merasa geli setelah berpamitan dengan jago bercambang Ia keluar dari rumah penginapan Di situ tampaklah Ma Ching San dengan menuntun dua ekor kuda jempolan Sedang menunggu di luar pintu Hoa Tian Hang sambut tali les dan berangkatlah mereka berdua menuju ke arah Kulit Goan Koan Kantor cabang dari sekte agama Tong Tian Kau ini terletak di sudut kota sebelah timur Banyak sekali jemaah yang bersembah yang di situ Tapi bagi mereka hanya boleh mengunjungi batas ruang depan saja Ruang berikutnya merupakan daerah terlarang bagi kaum awam Mengikuti di belakang Ma Ching San Secara beruntun Hoa Tian Hang melewati beberapa buah ruang besar Dan tibalah di depan sebuah bangunan loteng yang tinggi Suasana di depan loteng sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun Delapan orang bocah imam berbaju hijau dengan pedang pendek tersoran di punggung berjaga-jaga di depan pintu Sambil menggandeng tangan Hoa Tian Hang berjalan masuk ke dalam loteng itu Pikirnya, ditinjau dari sikap Ma Ching San Rupanya ia merasa agak tegang untuk memasuki tempat ini Dari wajahnya yang serius jelas loteng ini merupakan tempat penting di sini Diam-diam ia perhatikan suasana di sekitar sana Tampaklah olehnya pada setiap saat bangunan loteng itu dijaga ketat oleh para penjaga pada tingkat yang paling bawah Dijaga oleh delapan orang imam kecil berbaju hijau Pada tingkat kedua dijaga oleh delapan orang to'o sumuda Sedang pada tingkat ketiga dijaga delapan orang pria berbaju hitam, berkerudung hitam dan berbadan kekar Menanti ia sudah tiba di loteng tingkat keempat Tampaklah di bawah cahaya lampu yang berkilauan sebuah meja Pada perjamuan telah disiapkan, Giyok Teng Hujien dengan sanggul yang tinggi dan dandanan yang agung duduk di meja utama Soat Jiyesi Rase Salju berada dalam bokongannya Seorang gadis berbaju ungu yang cantik jelita berdiri di belakang tubuhnya Sementara dua orang to'o sumuda duduk pada kursi samping Delapan orang gadis cantik dan beberapa orang imam kecil berdiri di sekelis satu insana Begitu melihat kehadiran Hoa Tianhang di atas loteng Giyok Teng Hujien segera bangkit dari tempat duduknya dan maju menyambut dengan senyum di kulum Lama benar nih serunya, aku mengira kau sangat marahnya dan minta dijemput oleh aku sendiri Hoa Tianhang tersenyum, sesudah menjura dia alihkan sorot matanya melirik sekejap ke arah dua orang to'o sumuda yang ikut bangkit dan tempat duduknya itu Siapakah sebutan dari to'o Tianhang berdua? Cici kau harus perkenalkan dulu kepada ku serunya Giyok Teng Hujien tersenyum Ayuh duduk dulu, soal itu kita bicarakan nanti saja Ia tarik tangan pemuda itu dan memimbingnya menuju ke meja perjamuan Setelah ambil tempat duduk, Giyok Teng Hujien baru menoleh ke arah kedua orang to'o sumuda itu sambil berkata Dialah Hoa Kongcu Kegemilangan serta kecemerlangan nama keluarganya tak perlu dibicarakan lagi Kalian mesti sudah kenal bukan pemuda gagah semacam ini harus dihormati Harap kalian berdua suka memberi hormat lebih dahulu Kedua orang to'o sumuda itu tak berani membantah Mereka segera bangkit berdiri sambil memberi hormat Selamat bertemu serunya hampir berbareng Giyok Teng Hujien tuding seorang to'o sumuda di sudut paling memuka Katanya, dia adalah Ngo Wing Chinjin Sekarang menjabat sebagai ketua dari kuilet Goan Koan Selamat berjumpa seru Hoa Tianhang sambil menjura Dia angkat kepala dan perhatikan to'o sumuda itu Tampaklah usia dari Ngo Wing Chinjin kurang lebih 5-60 tahunan Jenggot putih terurai sepanjang dada Jubah kuningnya yang lebar bersulamkan sebuah lukisan patkua dari benang emas Sebilah pedang berbentuk aneh Tersoran di atas bahunya dilihat gerak-geriknya Ia nampak gagah dan menyeramkan Sementara itu Giyok Teng Hujien telah menuding to'o sumuda Ujarnya kembali Yang itu adalah Ching S.T. Chu Jabatannya adalah ketua dari ruangan ini Ia merandek sejenak lalu sambil tertawa terusnya Perkumpulan kami semuanya dibagi jadi 3 sektor atas 3 sektor tengah dan 3 sektor bawah Kekuasaan ke-9 sektor itu terletak pada 9 buah kuil Yaitu Seng Goan Koan, Tiong Goan Koan serta Higoan Koan Kuilet Goan Koan langsung dibawahi oleh ketua kami Dan terlepas dari pengawasan sektor 2 tersebut Apabila kau memandang kedudukan Ching S.T. Chu seimbang Dengan kedudukan ketua kantor cabang Seperti pada perkumpulan lain Maka dugaanmu itu keliru besar Ha'ah, 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 ha'ah Aku mana berani sahut Hoa Tian Hang sambil tertawa Terhadap orang yang bisa duduk sederajat dengan Cici Tentu saja aku tak berani bersikap kurang ajar di luar Dan ia berkata begitu Sementara dalam hati pikirnya Entah selain Seng Ketua serta 9 orang penjabat kuil Apakah masih terdapat kekuasaan yang lain? Apapula jabatan Cici di dalam sekte agama Tiong Kau ini Mendadak terdengar Ching S.T. berkata sambil tertawa Dalam pertempuran yang terjadi hari ini Chu Go An Hek kehilangan pamer dan namanya jatuh Pengaruh perkumpulan Hong Im Wia pun terpukul hebat Sejak kini pandangan sahabat Kang Owi dalam Dunia perselatan terhadap diri Hoa Kong Chu Tentu akan berubah 180 derajat Tia angkat cawan araknya dan menambahkan sambil tertawa Aku sebagai cuan rumah tempat ini Dengan menyender di atas kecemerlangan Hujian ingin menghormati Hoa Kong Chu dengan secawan arak Anggap saja penghormatan ini sebagai pengutaraan rasa kagum kami terhadap dirimu Hoa Tian Hang tersenyum Tengah hari tadi kebetulan saja racun keji yang bersarang dalam tubuhku sedang kumat Sehingga aku bertempur dalam keadaan setengah tak sadar Seandainya kejadian itu berlangsung di saat dua biasa Aku bukan tandingan dari chu Go An Hek dia pun angkat cawan araknya dan meneguk habis isinya Selama ini gadis berbaju hijau itu sambil membawa sebuah poci arak berdiam di belakang Hoa Tian Hang Melihat cawannya telah mengering buru-buru Ia penuhi kembali cawan tersebut dengan arak Merasa hanya dia seorang yang dilayani Hoa Tian Hang curiga Ia segera angkat kepala dan memandang sekejap ke arah gadis itu Rupanya Giyok Teng Hu Jien mengerti apa yang sedang dipikirkan pemuda itu Sambil tertawa segera ujarnya Dia bernama Pui C. Giyok seorang dayang kepercayaanku Ketika berada di tepi sungai Wong Ha Malam itu Bukankah kau sudah pernah bertemu dengan dirinya Hoa Tian Hang mengangguk Sementara dalam hati pikirnya Perempuan yang membunuh mati Jin Bong juga mengaku bernama Pui C. Giyok Entah saat ini bersembunyi di mana berpikir sampai di situ segera ujarnya Kasus pembunuhan terhadap Jin Bong rupanya sudah buyar bagaikan awan di udara Apakah Jin Hong telah berhasil menemukan pembunuhnya Dan berhasil membunuh orang itu untuk membalas dendam atas sakit hatinya Masa urusan bisa berhas dengan begitu gampang Sahut Giyok Teng Hu Jien sambil tertawa Dewasa Int memang keadaannya kendor di luar tegang di dalam sepintas Lalu suasana terasa tenang tak berombak Padahal sedari dulu Jin Hian telah meninggalkan provinsi Sansei Dan melakukan penyelidikan secara diam Diam untuk membekuk gadis yang mengaku bernama Pui C. Giyok itu Aku lihat nasib perkumpulan Hong Im Wiai di tahun ini kurang begitu Mujur tiba-tiba Gow In Chin Jin menyela Elo otoa kehilangan putra kesayangannya Lo sam terpenggalenganya Dan ini hari siang hau modar secara konyol Aku pikir mahluk dua ganas yang selama ini tak pernah mencampuri urusan dunia Sebentar lagi pasti akan bermunculan kembali Hoa Tian Hong kerutkan sepasang alisnya ketika mendengar perkataan itu Pikirnya, Gow In Chin Jin adalah ketua sektor atas dari sekte agama Tong Tian Kau Ia sebut orang-orang itu sebagai mahluk ganas Kemungkinan besar mereka memang merupakan manusia yang amat lihai Ak-ah-ah Itu sih belum tentu benar Ujar Giyok Teng Hu Jin sambil tertawa Aku rasa urusan yang berkembang dewasa ini Masih belum sampai menyangkut pokok kekuatan dari perkumpulan Hong Im Wiai Seperti Yan Sanit Kau Ai, Liong Bun Siang Sat sekalian hingga kini belum pernah munculkan diri Tetapi, seandainya Jin Hian temui kesialan lagi Maka pada saat itulah si nenek buta itu mungkin akan muncul kembali di dalam dunia persilatan Aku benar-benar sangat bodoh pikir Hoa Tian Hong dalam hati Seandainya perkumpulan Hong Im Wiai tidak memiliki kekuatan besar yang menunjang di belakang mereka Sedari dulu pihak Tong Tian Kau serta Sin Kie Pang pasti sudah membagi wilayah utara jadi dua bagian Terdengar Ngo In Chin Jin berkata lagi Selama tiga kekuasaan merajai dunia Aku pikir dunia persilatan tak akan aman dan penteram Terutama sekali kaum pedagang, pelancong serta rakyat jelata Beban hidup mereka Tian lama Tian bertambah berat Hoa Kong Chu Kau adalah seorang pendekar muda yang berjiwa besar Apa pendapatmu mengenai situasi tersebut ta'a'ah? Kiranya pihak Tong Tian Kau memang ada maksud meluaskan daerah kekuasaannya Entah dengan kelapa mereka hendak mewujudkan cilia citanya itu pikir Hoa Tian Hong di dalam hati Berpikir demikian sambil tersenyum ia lantas menjawab Aku masih muda, pengetahuanku amat Cetek dan ilmu silatku amat rendah Terhadap urusan dunia persilatan yang begitu meluas Aku tak berani sembarangan memberi komentar habis Berkata dia alihkan sorot matanya ke arah Giyok Teng Hu Jien Tampak perempuan itu tertawa manis Kepada Ngo In Chin Jin segera ujarnya Saudaraku ini memang masih amat muda Pengetahuannya cetek sekali sedang ilmu silat yang dimiliki Tak bisa dikatakan rendah Namun kalau dibandingkan dengan puncak kesempurnaan Memang masih terpaut jauh sekali Cuma saja ia tak doyan yang keras ataupun yang lunak Perkataan siapapun tak sedih didengar Siapa berani menyatroni dirinya Maka dia akan hadapi orang itu Habis-habisan Ngo In Chin Jin segera tertawa lantang Haa 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 saudara hoa serunya Sepanjang hidupnya Giyok Teng Hu Jien selalu memandang tinggi dirinya Menurut apa yang ku ketahui belum pernah ada orang yang peroleh perbatian serta kasih sayang dari dirinya Chin Jin Jangan kau teruskan perkataan itu, tukas Giyok Teng Hujien sambil goyangkan tangannya berulang kali, dia tak sudi menerima kebaikanku, aku pun tak mau terlalu banyak tersiksa olehnya, Cici, kapan sih aku menyiksa diri Cici Ujar Hoa Tian Hang sambil tertawa Ayoh, kau harus dihukum dengan tiga cawan arak selesai bicara dia angkat cawan dan teguk isinya sampai ludas. Mendadak ia merasakan sesuatu yang aneh, ketika arak tadi mengalir masuk lewat tenggorokannya segera timbulah rasa kaku dan pedas yang amat tak enak dirasakan, sepasang alisnya kontan berkerut. Pikirnya, Kiu Tok Siam Chi pernah berkata kepadaku, teratai racun ampedu api adalah raja dari segala macam racun, selama racun teratai masih mengeram dalam tubuhku maka aku tak akan mempan terhadap racun keji macam apapun juga seandainya bertemu dengan obat racun yang tak berwujud ataupun berwarna, dalam lidahku malah akan terasa suatu perasaan yang aneh Jangan dalam arak tersebut mengandung racunnya, dalam pada itu ketika Gio Teng Hu Jien menyaksikan air mukanya menunjukkan suatu perubahan yang sangat aneh, sambil tertawa segera tegurnya, kenapa wajahmu tampak murung dan tidak senang hati, apakah kau salahkan perkataan Cici yang kurang sedap didengar? Hoa Tian Hang kontan tertawa dingin. Ucapan Cici tidak didengar, siapa yang bilang kalau kasudan salah bicara? Cuma lambung siau terada tidak cocok dengan arak yang mengandung racun, harap Cici suka memakluminya, air muka Gio Teng seketika berubah jadi pucat pias, ia rebut cawan arak itu dari hadapan Hoa Tian Hang lalu diperiksa di bawah sorot cahaya lampu, Sesaat kemudian perempuan itu menoleh ke arah Pui Ciciok dan melotot bulat-bulat. Pui Ciciok yang dipelototi jadi ketakutan setengah mati, ia segera jatuhkan diri berlutut di atas tanah sambil rengitnya, budak, nafsu membunuh berkelebat memenuhi biji metu Gio Teng Hu Jien yang indah, mendadak sambil gertak gigi dia ayun telapaknya menghajar ubun-ubun orang. Di saat yang kritis Hoa Tian Hang ayun tangannya mencengkeram pergelangan Gio Teng Hu Jien, katanya sambil tertawa, aduh uh uh, cuma urusan kecil saja, masa Cici benar-benar akan bunuh orang untuk melenyapkan bukti Gio Teng Hu Jien jadi semakin gusar. Kurang ajar kau memang manusia yang tak berperasaan melihat perempuan itu mengucurkan air matanya dengan badan gemetar keras sakin jengkelnya, dalam hati Hoa Tian Hang segera berpikir, kalau dibilang dia ada maksud mencelakai diriku, kenapa ia menjadi mendongkol hingga menangis? Kalau dibilang tak sengaja, kejadian ini amat tak masuk di akal, Gio Teng Hu Jien serta Cing Si Chu saling berpandangan dengan wajah kebingungan dan tak habis mengerti, agaknya kedua orang Toosu itu pun tak tahu duduknya perkara. Gio Teng Hu Jien meronta berusaha keras melepaskan diri dari cekalan orang, namun tak berhasil. Tiba serunya kepada Pui C. Giyok dengan nada gemas, tak ada. Gunanya membicarakan soal ini kuampuni selembar jiwamu tapi kau harus kutungi sepasang lenganmu itu budak tahu salah, terima kasih atas kebaikan nyonya tidak membinasakan diriku, sahup Pui C. Giyok dengan air mati berlinang. Ia letakkan poci arak di atas meja, lalu dari sakunya cabut keluar sebelah pisau belati yang langsung ditebaskan ke arah pergelangan tangan kirinya. Dengan ketajaman Matu Ho Atian Hang sekilas memandang ia telah mengetahui bahwa pisau belati dalam cekalan Pui C. Giyok adalah sebilah senjata mustika, bukan begitu saja bahkan senjata itu terasa sangat dikenal olehnya, seakan-akan ia pernah melihat benda itu di suatu waktu. Satu ingatan berkelebat dengan cepat di dalam benaknya ia segera menghardik, tahan laksana kilatia ulurkan tangannya merampas pisau belati itu dari tangan orang. Oleh peristiwa ini rupanya Giyok Peng Hujien merasa heki bercampur mendengkol dengan gemas teriaknya, Hei, sebetulnya apa maumu? Apakah kau ingin melihat aku mati bunuh diri untuk membuktikan kesucianku Ho Atian Hang segera tersenyum? Aku tak pernah menyalahkan diri Cici? Kenapa Cici musti marah dua? Sorot matanya melirik kembali ke arah pisau belati itu, mendadak ia teringat kembali akan peristiwa yang terjadi dalam perkampungan Lyok Soat San Cheng, Di masa itu perempuan genit yang mengaku bernama Pui Ciciok pernah menggunakan pisau semacam ini untuk membunuh Jinbong. Dalam hati segera pikirnya, kejadian ini benar-benar aneh, Pui Ciciok yang berada di depan mati saat ini jelas bukanlah Pui Ciciok yang telah membunuh Jinbong serta mencuri pedang emas, Tetapi mengapa pisau belati tersebut bisa muncul dari sakunya, ingatan tersebut dengan cepat berkelebat di dalam benaknya, Ia ada maksud menjajau kepandaian silat yang dimiliki Pui Ciciok tetapi berada di hadapan orang banyak pemuda itu merasa tidak leluasa baginya untuk turun tangan. Mendadak terdengar Pui Ciciok merengek, nyonya pernah berkata bahwa Kong Cuya tidak mempantar hadap obat racun macam apapun, Budak tidak percaya perkataan itu maka dalam sanksinya, mau menjajau sih tak jadi soal sambung Hoa Tian Hong sambil tertawa nyaring. Cuma rasanya berbeda jauh, kalau tidak setelah masuk ke dalam perutku bisa jadi aku akan muntah dua berbicara sampai disitu Ia kembalikan pisau belati tadi kepadanya lalu sambil mengambil poci arak dan membuka tutupnya ia berkata lagi sambil tertawa, Aku akan mohonkan ampun baginya, tentu Cici suka mengabulkan bukan, agaknya Giyok Peng Hujien sangat menurut terhadap pemuda ini, Mendengar ucapan tersebut segera ujarnya kepada Pui C. Giyok dengan suara dingin, ayo cepat ucapkan banyak terima kasih kepada Kong Cuya, Kalau sampai menggusarkan hatinya. H. M. 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 Jangan salahkan kalau aku besenar dua akan membinasakan dirimu, Buru-buru Pui C. Giyok jatuhkan diri berlutut di hadapan si anak muda itu, sambil langguk duakan kepalanya ia berseru, Terima kasih buat kebaikan Kong Cuya sudah, sudahlah, ujar Hoa Tian Hong sambil tertawa. Beberapa saat lamanya dia awasi cawan arak sendiri namun tiada pertanda apapun yang menunjukkan suatu keanehan. Sementara pelayannya telah hidangkan kembali arak baru, pemuda itu segera mencicipinya, Terasa arak yang diteguk wangi dan enak dirasakan, sedikit pun tiada tanda kaku aro pedas lagi. Terdengar Giyok Teng Hujien berseru manja, orang bodoh, penyakitnya tidak terletak di dalam poci arak itu. Bagaimana sih caranya melepaskan serbuk racun tersebut? Apa aku boleh lihat merah jengah selembar wajah Pui Cegiok? Ia tuang kembali arak dalam poci itu ke dalam cawan Hoa Tian Hong yang awasi terus pasang tangannya segera. Menemukan bahwa jari tangan kiri gadis itu mengetuk di ujung cawan, tanpa terasa pemuda itu tertawa tergelak. Haa ah, haa ah, haa ah, kiranya penyakit itu letaknya di ujung jari sehabis berkata cawan arak tadi disambar dan segera dituang ke dalam mulutnya. Giyok Teng Hujien yang melihat kejadian itu jadi kaget, ia rampas cawan itu dari tangan orang lalu ditumpah ke atas lantai, serunya, andai kata aku hendak mencelakai selembar jiwamu, buat apa aku gunakan obat beracun yang budak gunakan bukan racun solat Pui Cegiok? Merah jengah selembar wajah gadis si Pui itu, untuk sesaat ia jadi tergagap, anu, anu, Cing Si Chu yang selama ini membungkam segera tertawa terbahak-bahak. Haa ah, haa ah, haa ah, haa ah, saudara Hoa tak usah banyak curiga, Hujien sangat menyayangi dirimu bagaikan menyayangi diri sendiri, masa Cegiok berani mencelakai jiwamu Hoa Tian Hong segera tersenyum. Haa ah, haa ah, kalau begitu pastilah obat pemabok yang dipakai, eh emg aku memang kepingin tidur pulas. Ia bopong soat ji si rasa salju itu, tambahnya sambil tertawa, sungguh lihai kepandayan yang dimiliki makhluk cilik ini, jago kangongu kelas menengah belum tentu bisa menandingi kelihayannya sayang kau tak mampu untuk memelihara dirinya, kata Gioh Peng Hu Jin sambil tersenyum, kalau tidak binatang tersebut pasti sudah kuhadiahkan kepadamu seorang lelaki sejati tak akan sudi merampas barang kesenangan orang sekalipun aku mampu untuk memeliharanya juga tak mau ku terima, sorot matanya dialihkan kepada Ngo Ying Chin Jin, lalu tambahnya. Chin Jin adalah ketua dari sektor atas, jauh-jauh datang ke kota Chiu Chiu, pasti ada urusan yang hendak diselesaikan bukan sambil mengelus jenggot Ngo Ying Chin Jin tertawa, dalam kolong langit dewasa ini hanya saudara Hoa seorang yang pernah menyaksikan sendiri wajah pembunuh dari Jin Bong, setelah tempoh hari saudara Hoa dipaksa bunuh diri dengan menelan teratai racun empedu api, Jin Hian mengira saudara Hoa pasti mati dan jejaknya akan putus, sekalipun sudah melakukan penyelidikan selama banyak hari hasilnya tetap nihil. Kini setelah ia mengetahui kalau saudara Hoa berhasil lolos dari kematian ia tentu akan datang ke kota Chiu Chiu serta turun tangan terhadap dirimu, Hoa Tian Hang mengangguk. Dugaan Chin Jin sangat tepat dan perkataanmu masuk di akad, tetapi numpang tanya, apakah kedatangan Chin Jin kemari memang ada hubungannya dengan kejadian ini? Jin Hian cuma mempunyai seorang putra tunggal, kematiannya merupakan suatu kejadian yang amat luar biasa, seandainya pembunuh Jin Bong bukan termasuk di antara anggota perkumpulan Sin Kie Pang, atau Tong Tian Kau mungkin urusannya masih mendingan, Tetapi kalau termasuk sebagai anggota salah satu di antara dua perkumpulan ini maka jelaslah sudah dunia persilatan bakal dilanda badai dasyat yang mengerikan. Pertarungan total antara dua perkumpulan besar atau mungkin juga melibatkan pertarungan di antara tiga perkumpulan besar jelas sudah pasti bakal terjadi. Jadi bukan saja sekte agama Tong Tian Kau telah menaruh perhatian terhadap kejadian ini, sekalipun perkumpulan Sin Kie Pang secara diam-diam juga pusatkan perhatiannya kemari, kata Giyok Teng Hu Jien sambil tertawa. Dewasa ini perhatian semua orang telah tertuju ke tubuhmu, setiap perkataan serta tindak tandukmu sangat mempengaruhi perkembangan dari peristiwa itu. Bicara tanpa bukti apa gunanya? Masa Jin Hian suka mempercayai setiap patah kata yang ku ucapkan tentu saja, sahup Ngo Ging Chin Jin. Meskipun hanya sepatah kata namun hal itu harus dilihat dulu bagaimana caranya menyampaikan kata-kata tadi, Saudara Hoa mempunyai peluang yang amat besar untuk memutar balikan duduk perkara yang sebenarnya. Kalau didengar dari ucapannya barusan, rupanya ia ingin aku putar balik dan kejadian dan menimpakan semua kesalahan pada tubuh perkumpulan Sin Kie Pang, pikir Hoa Tian Hang dalam hati, ehm, Pui C. Giyok gadungan itu mempunyai raut wajah yang rada mirip dengan pepun Gie. Kejadian ini memang sangat mencurigakan, Sementara itu Ching Shichu telah berkata, Saudara Hoa, betulkah satu jurus ilmu pukulan yang kau miliki itu adalah warisan dari Ciu Rit Bong sambil tertawa Hoa Tian Hang mengangguk. Betul, saat ini Ciu Rit Bong masih terkurung di tengah markas besar perkumpulan Sin Kie Pang, Ilmu pukulan Kun Su Chi Tau tersebut memang berhasil ku pinjam dari dirinya pinjam? Bagaimana caranya meminjam? Tanya Giyok Teng Hu Jien tercengang. Dia ingin aku gunakan ilmu pukulan itu membinasakan perkumpulan Gie. Bila urusan telah selesai maka aku harus kutungi lengan kiriku sebagai tanda mengembalikan jurus pukulan itu kepadanya. Ya ah, memang orang itu rada aneh, dalam hati kecilnya dia ingin sekali meminjam tenagaku untuk membunuh perkumpulan Gie, tapi ingin pula menggunakan kekuatanku untuk mencari jejak pedang emas dan membantu dirinya lolos dari kurungan aku jadi tak habis mengerti apa yang mustiku kerjakan baginya. He eh, he eh, he eh, sungguh gegabah dan omong kosong seru Giyok Teng Hu Jien sambil tertawa dingin, membunuh perkumpulan Gie masih boleh saja dilakukan, kutungi lengan kiri sendiri untuk mengembalikan ilmu pukulannya peraturan apakah itu aku pribadi memang ada maksud membantu usahanya untuk menemukan pedang emas itu dan membantu dirinya lolos dari kurungan, akan kuanggap perbuatan ini sebagai balas jasaku terhadap dirinya, sedangkan mengenai ilmu silat yang dimiliki Siang Teng Lai pemilik pedang emas itu aku sama sekali tak ada niat untuk mempelajarinya. Oh oh oh, kau sudah mengetahui cerita tentang Siang Teng Lai itu pun aku dengar dari mulut Ciu In Bong, Ngoin Chin Jin angkat cawan araknya dan berkata, Saudara Hoa, mari kita teguk secawan arak aku masih ada beberapa patah perkataan hendak diucapkan kepadamu, sejak menelan teratat racun empedu api daya tahan Hoa Tian Hang jauh melebih orang lain. Terhadap makanan ataupun minuman merangsang macam apapun tiada pengaruhnya sama sekali baginya, semua makanan itu segera lenyap tak berbekas setelah masuk ke dalam lambungnya bagaikan batu tenggelam di dasar samudera, karenanya walaupun sudah bercawan dua arak ia habiskan namun pemuda itu masih tetap segar. Chin Jin, apa yang hendak kau tanyakan tanyanya kemudian? Selama pengaruh Sin Kie Pang serta Hang Im Huyie masih menguasai kolong langit anggota mereka tetap melakukan perbuatan-perbuatan bejati yang terkutuk. Mereka seringkali memeras rakyat, membegal pedagang, menodei hukum dan mencelakai orang baik, sungguh jauh berbeda dengan Tong Tian Kau kami yang khusus melayani para jemaah yang hendak berdoa, Kehidupan kami tergantung dari sokongan para penganut agama dan tak pernah melakukan kejahatan di dunia pinter amat orang ini berbicara, Batin Hoa Tian Hong, sudah terang perkumpulan Tong Tian Kau adalah aliran sesat tapi ia berani bicara besar dengan membanggakan diri sebagai aliran suci dalam hati berpikir demikian, di luar ia menjawab, perkumpulan Sin Kie Pang serta Hang Im Huyie adalah organisasi yang amat besar dengan akar yang sudah merambat di mana-mana, untuk mengalahkan mereka mungkin saja masih bisa kita lakukan. Kalau ingin membasmi mereka ke akar duanya, aku pikir itu cuma suatu hayalan kosong. Yang belaka perkataan dari saudara Hoa memang betul nyinggong cincin mengangguk tanda membenarkan, tetapi kita toh bisa bertindak dengan gunakan nota. Asal pemimpin dua mereka berhasil dibasmi, apa susahnya untuk memubarkan antek dua mereka? Itulah yang ku idam duakan selama ini, kembali Hoa Tian Hong membatin, Sayang ilmu silat yang ku miliki tak bisa terlalu dipaksakan, aku harus basmi pemimpin perkumpulan itu dengan care apa walaupun belum lama pemuda ini terjunkan diri ke dalam dunia persilatan, tapi pengalamannya sudah amat luas, pengetahuannya mengenai kehidupan manusia luas dan terlatih sekali. Saat itu tanpa ia sadari meluncurkan kata-kata dari bibirnya. Perkumpulan Sien Kie Pang maupun Hang Im Hwe adalah serang naga harimau yang dipenuhi oleh jago-jago lihai yang maha dasyat, sebelum anak buah mereka berhasil dibasmi, mana mungkin kita bisa basmi para pemimpinnya saudara Hoa bisa mengupas setiap masalah dengan gamblang dan jelas, sungguh membuat aku merasa amat kagum ia merande sejenak, lalu sambil menyapu sekejap ke sekeliling perjamuan lanjutnya, bicara terus terang saja selama di kolong langit masih terdapat perkumpulan Sien Kie Pang atau Hang Im Hwe yang pegang kekuasaan maka sekte agama Tong Tian kau sulit untuk merentangkan sayapnya memperluas daerah kekuasaannya di kolong langit, Oh, jadi kalau begitu kekuatan yang dimiliki sekte agama Tong Tian kau saat ini lebih kalau digunakan untuk menandingi salah satu di antara dua kekuatan itu, dan lemah bila harus menandingi kedua-kedua kekuatan itu sekaligus? Sambil bertepuk tangan Go Ying Chin Jin tertawa Tepat sekali dugaanmu itu, asalkan di antara Sien Kie Pang serta Hang Im Hwe terjadi perselisihan sehingga kekuatan mereka saling bentrok satu sama lainnya Maka Tong Tian kau akan peroleh kesempatan untuk berkembang dan menunggu saat yang baik untuk membasmi lawan-lawannya tekebul amat ucapan itu batin, Hoa Tian Hang dalam hati, jago-jago lihai yang terdapat dalam tubuh Sien Kie Pang maupun Hang Im Hwe banyak laksana awan di angkasa, Berapa besar si kekuatan dalam tubuh Tong Tian kau sehingga berani punya angan-angan yang begitu muluk Tiba-tiba terdengar Ching Shichu berkata, Saudara Hoa, mumpung usiamu masih muda dan tenagamu masih segar Inilah kesempatan bagimu untuk muncul dalam dunia perselatan dan menjago kolong langit Asalka sukses dan luar biasa maka tidak sulit bagimu untuk menggantikan kedudukan Hoa Tai Hiap Tempo Du Namamu tersohor di mana-mana dan kehebatanmu disegani setiap orang Hoa Tian Hang tertawa hambar Ia tidak menanggapi perkataan itu sebaliknya alihkan sorot matanya ke arah Giyok Teng Hu Jien Seolah-olah ia menghadapi suatu persoalan besar yang tak bisa diputusi sendiri dan kini mohon pendapatnya Terdengar Giyok Teng Hu Jien tertawa ringan dan berkata Sering kali aku dengar orang berkata bahwa Pek Akuan Giyai berulang kali menghina serta mencerca Dirimu Pek Siow Tian pun pernah menancapkan jarum beracun pengunci sukmanya di atas tubuhmu Sebagai seorang lelaki sejati, pria tulen kalau sakit hati semacam ini tidak dituntut balas Apa gunanya hidup lebih lanjut di kolong langit ia merendek sejenak Dengan wajah serius terusnya Manusia-manusia yang tergabung di dalam perkumpulan Sin Kie Pang maupun Hang Im Wiyah bukanlah termasuk manusia baik-baik Bila kau berhasil memancing perpecahan di antara mereka Sehingga mengakibatkan terjadinya pertempuran di antara mereka sendiri Itu akan merupakan pahala besar bagimu dan seandainya pihak Tong Tian kau hanya berpelukan tangan menyaksikan harimau bertarung kemudian jadi ngelayan mujur yang menantikan hasil Apa pula ruginya terhadap dirimu dalam hati kembali Hoa Tian Hang berpikir Mereka mengepung diriku dan selalu menasehati diriku untuk memusuhi pihak Sin Kie Pang serta Hang Im Wiyah Bila aku tetap bersikeras menolak kerjasama dengan mereka Orang-orang itu pasti akan berubah sikap dan malahan membenci diriku Waktu itu musuh akan muncul dari tiga penjuru Sulit bagiku untuk menghadapinya Bagaimanapun menyanggupi dulu persoalan ini tak ada salahnya Asal tindakanku selanjutnya benar dan tidak keluar dari pikiran sendiri setelah memutuskan demikian Ia pura-pura berlagak termenung dan berpikir sejenak kemudian sambil tertawa terbahak-bahak sahutnya Ha-ah, 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 rupanya sikap cici selama ini terhadap diriku adalah Di dasari tujuan ini, kalau si Yau tetolak untuk bekerjasama dengan kalian Maka tindakanku ini pasti akan dianggap sebagai tak tahu diri Sambil tertawa panjang ia memberi hormat kepada semua orang lalu putar badan dan berlalu Kau mau apa seru giok teng hujian pura-pura marah Malam semakin larut dan perutku sudah kenyang oleh arak dan hidangan Si Yau teingin mohon pamit Tak usah mangkel dulu Persoalan pokok toh belum selesai dibicarakan Hoa Tianhang tetap menggelengkan kepalanya Dengan wajah serius ia menjawab Pembicaraan lebih baik diputus sampai di sini dulu Toh masalah ini tidak terlalu penting dan kita tak usah pasang hiu Angkat sumpah dan meneguk arak darah ia menoleh dan menambahkan Toh Tiang berdua aku mohon pamit lebih dulu Goh Ying Chin Jin serta Ching Si Chu segera bangkit berdiri dan coba menahan Tetapi karena melihat keputusan pemuda itu sudah bulat Maka mereka pun mengantar tetamunya turun dari loteng Setelah keluar dari kulit Goan Koan Giyok teng hujian sambil membopong Soat Ji Si Rase Salju itu jalan bersanding di sisi Hoa Tianhang Katanya sambil tertawa Bukankah kau sudah berjanji dengan Pekung Ye untuk berjumpa di rumah makan Kia Ing Lu Dalam? Janjimu itu kau hendak berbicara dari hati ke hati Ataukah hendak merundingkan soal pengguna au tentara semuanya Bukan, aku cuma ingin mencari tahu kabar berita mengenai seseorang Siapa tanya Giyok teng hujian cepat dengan alis berkerut Sebenarnya Hoa Tianhang sangat merindukan ibunya Dia hendak selidiki jejaknya dari mulut Pekung Ye Tetapi setelah didesak lebih jauh terpaksa ia berbohong Kesadaran Sim Giyok Leong terganggu dan tidak waras Aku hendak mencari tahu kabar berita mengenai ayahnya Chen Pek Cuan dengan sorot matanya yang tajam Giyok teng hujian menatap sekejap wajah si anak muda itu Kemudian sambil tertawa serunya Makin lama aku semakin merasa bahwa wajahmu yang jujur bukanlah watakmu yang sebenarnya Kau banyak akal dan licik sekali Mulutnya tajam dan pandai berbicara Kau seorang yang lihai Hoa Tianhang tersenyum Tiba-tiba satu ingatan berkelebat dalam benaknya Segera ia berkata Sudah lama aku tak pernah bertemu dengan Pekung Ye Aku mau menyelinap sejenak ke dalam kantor cabang perkumpulan Sien Kiepang di kota Tio Tiu Cici, kalau tak ada urusan bagaimana kalau jagakan keselamatanku di luar Ah ah ah, di tengah malam menyirep di kamar pribadi anak gadis orang Macam apakah perbuatanmu itu apa sih salahnya Aku sendiri pun sudah kenyang menerima penghinaan dua darinya Kalau kau sudah hamat rindu kepadanya karena sudah lama tak bertemu Sehingga mau mengintip dirinya sejenak Tentu saja boleh tapi kalau suruh aku menjaga keselamatanmu di luar Tak usah ya ah ah hoa Tianhang tertawa Hahaha, setengah merayu serunya lagi Baiklah, kalau begitu biar aku pergi seorang diri Seandainya jejakku ketahuan dan terbunuh Mengingat pada hubungan kita Tolong Cici suka balaskan dendam bagi kematianku itu Giyok Teng Hujien tertawa cekikikan Sambil berbicara dan melanjutkan perjalanan terasa Sampailah mereka di sekitar bangunan kantor cabang perkumpulan Sien Kiepang Hoa Tianhang segera enjotkan badannya siap meloncat masuk ke dalam pekarangan orang Tapi dengan cepat Giyok Teng Hujien menarik tangannya sambil berseru Hei, kau benar-benar mau cari gara-gara Pekun Giyok Teng Hujien adalah gadis yang amat lihai Kalau berada di tengah siang hari bolong sulit bagiku untuk mengorek keterangan dari mulutnya Maka dari itu mumpung ia tak menduga akan ku tangkap dulu dirinya Kalau suka mengaku tentu saja lebih baik Kalau ia menolak untuk menjawab HMM HMM, sampai darah panasku naik ke otak Sekali tebasku cabut selembar jiwanya HMM Masa kau tega kenapa tidak tega di antara kami berdua Toh tiada perhubungan persahabatan Malahan aku punya dendam terhadap dirinya Giyok Teng Hujien tertawa cekikikan Baiklah aku akan tetap berjaga di luaran Sedang kau boleh hurusi pekerjaanmu Tapi kau mesti ingat Kalau sikapmu tidak sopan dan menangkap ikan di air keruh Aku segera akan lepaskan api untuk membakar habis kantor cabang kota Chow Chiu ini Tertegun Hoa Tian Hang mendengar ancaman itu Dalam keadaan terburu ia tak sempat menangkap maksud yang lebih dalam dari ucapan itu Setelah mengetos tenaga tubuhnya segera meloncat masuk ke dalam pekarangan bangunan itu Tenaga dalamnya sudah peroleh kemajuan yang amat pesat dengan enteng sekali Dan tanpa menimbulkan sedikit suara pun tubuhnya sudah melayang turun di balik tembok pekarangan Hoa Tian Hang sudah agak lama berdiam di kota Chow Chiu ini Sekalipun dia belum pernah memasuki bangunan rumah ini Tetapi garis besarnya ia sudah mengetahui Pemuda itu tahu bahwa pekungie pasti beristirahat di ruangan dalam Maka sambil merambat di sisi tembok tubuhnya segera menyusup ke arah belakang Penjagaan di dalam kantor cabang sangat ketat Di bawah setiap lampu lentera tampaklah jago-jago lihai dengan senjata terhunus bersiap siaga di mana-mana Hoa Tian Hang bernyali besar dan berilmu tinggi Ditambah pula pengalamannya yang kian hari kian bertambah Dengan amat mudah sekali si anak muda itu berhasil masuk ke dalam ruang belakang Pencarian dia dilakukan di sekitar kamar dua yang dikelilingi kedua bunga indah Sesudah menyelidiki dua buah kamar Akhirnya dia berhasil menemukan kamar tidur dari siyauleng sida yang cilik itu Sesudah mengamati sejenak suasana di sekitar sana Ia tahu pekungie pasti berdiam di dalam kamar seram di sebelah kanan Tubuhnya segera berkelebat mendekati pintu kamar Di situ ia tak mendengar sedikit suara pun Akhirnya setelah sangsi sejenak Ia dorong pintu kamar itu lalu menyelingap masuk ke dalam dan menutup kembali pintu kamar tadi Di tengah kegelapan, tiba-tiba rasalah segulung desiran angin tajam meluncur datang mengancam pinggangnya Ditinjau dari desiran angin yang mengancam tiba Hoa Tian Hang segera kenali sebagai gerakan tangan pek Kungie, dalam hati ia mengagumi atas kesigapan gadis itu Telapak kirinya segera diputar membentuk gerakan setengah lingkaran di depan dada Kemudian mengirim satu pukulan KMUKA Ah ah ah, terdengar pekungie menjeret tertahan Rupanya dari desiran angin pukulan itu ia berhasil membedakan serangan itu sebagai pukulan tangan kiri Dia dia pun segera teringat kembali akan diri Hoa Tian Hong Dalam gugupnya Seng telapak segera dia yun ke muka menyambut datangnya serangan tersebut Belah am pekungie menjeret tertahan tubuhnya segera terlempar hingga mencelat ke belakang Ketika masih berada di kota Sengqiu Tempo dulu Sebuah pukulannya telah merompalkan tiga biji gigi Hoa Tian Hong Peristiwa itu dianggap oleh pemuda tersebut sebagai penghinaan yang paling memalukan selama hidupnya Karena itu walaupun dalam serangannya barusan ia tiada maksud menghabisi jiwa orang Tapi tenaga murni yang digunakan telah mencapai lima bagian Rupanya ia sengaja hendak memberi pelajaran kepadanya Seperti layang dua yang putus tali tubuh pekungie mencelat ke arah belakang Bagaikan bayangan Hoa Tian Hong segera menyusul dari belakangnya, sepasang Lengan digerakkan seketika ia berhasil menangkap pergelangan orang Beruuk di tengah benturan nyaring tubuh pekungie terbanting di atas pembaringan Hoa Tian Hong yang takut gadis itu melancarkan serangan balasan segera cekal sepasang lengan nyarat dan ikut jatuhkan diri ke atas pembaringan Dengan begitu tanpa sadar tubuhnya telah menindik di atas badan gadis itu Suara langkah kaki yang ramai segera berkumandang di luar ruangan Terdengar seseorang membentak nyaring Siauleng Hoa Tian Hong semakin tak berani lepas tangan Sambil menindih tubuh pekungie semakin rapat bisiknya Cepat usir pergi orang-orang yang berada di luar kamar Kalau tidak kupatahkan tengkukmu pekungie berbaring di atas ranjang dengan napas tersengal-sengal Ia marah bercampur mendongkol, giginya saling beradu gemerutukan Saking gemasnya ingin sekali gadis itu menggigi tubuh Hoa Tian Hong Mendadak, ia tertegun Kiranya ia masih merupakan seorang gadis perawan Berhubung wataknya yang sombong dan tinggi hati Belum pernah ada seorang pria pun yang mendapatkan perhatiannya Karena pandangannya yang hambar terhadap hubungan antara muda-mudi inilah selama Hidupnya ia tak pernah bergesekan kulit dengan lawan jenis Hari ini adalah permulaan bulan 6 Udara panas ditambah pula ia baru saja bangun dari tidurnya Karena itu tubuhnya hanya memakai selapis pakaian dalam yang amat tipis Setelah tubuh Hoa Tian Hong menindih di atas tubuhnya Segulung bau khas lelaki yang amat tebal segera menyerang ke dalam hidungnya Hal ini membuat jantungnya berdebar keras dan pikirannya termangu-mangu Dalam pada itu di luar kamar terdengar suara Xiao Leng menyahut Apakah linggo? Suara apa barusan itu? Suara itu berasal dari kamar Xiao Chia Cepat kau tengok ke dalam apa yang telah terjadi Kata seorang pria dengan suara berat Hoa Tian Hong segera mengerutkan dahinya setelah mendengar perkataan itu Disiknya ke sisi telinga pekun gie Cepat usir mereka pergi dari sini Kalau tidak ku jaga dirimu terlebih dulu terdengar Xiao Leng berjalan mendekat pintu luar lalu menegur Nona, apakah kau sudah bangun usir semua penjaga dan sekitar tempat ini? Jangan berbuat kegaduhan yang membesinkan teriak pekun gie gusar Xiao Leng mengiakan, suara langkahnya makin menjauh dan sampaikan pesan nonanya tadi kepada para peronda Sementara itu pekun gie tidak berbicara lagi Dia pun tidak meronta seolah-olah hatinya sudah pasrah dan terserah Hoa Tian Hong mau berbuat apa saja terhadap dirinya Siapa sangka si anak muda itu segera menyadari akan kesilafannya setelah berhasil menenangkan hatinya Tiba-tiba ia merasa bau harum semerbak tersiar di lubang hidungnya Tubuh di bawah tindihannya terasa lunak dan halus Begitu kencang tindihannya membuat napas pekun gie tersengal Dadanya naik turun bergelombang suara detak jantungnya yang berdebar pun secara lapat-lapat kedengaran Sebagai seorang pemuda jujur yang berhati suci Ia segera menyadari akan perbuatannya itu Seketika cekalan pada tangan kanannya dikendorkan dan jari tangan pun berkelebat menotok jalan darah di atas bahu darah tersebut Tenaga luakang yang dimiliki pekun gie jauh lebih cepek setingkat kalau dibandingkan dengan Hoa Tian Hong Tetapi ilmu silatnya tidak berada di bawah pemuda itu Di tengah kegelapan tangannya bergerak cepat tahu-tahu ia malah berhasil mencengkeram pergelangan kanan si anak muda si Hoa itu Dengan begitu kedua belah pihak pun saling mencekal pergelangan tangan lawannya Diam-diam Hoa Tian Hong merasa jengah sendiri, bisiknya lirih Aku ada urusan hendak ditanyakan kepadamu Biarkanlah ku totok sebuah jalan darahmu agar aku pun bisa bangun dan duduk Tiada perkataan lain yang akan ku bicarakan dengan kau Bunuh saja geriku teriak pekun gie dengan gemas Hoa Tian Hong tertawa dingin Untuk membunuh dirimu sih gampang sekali, HMM Sekalipun kau pekun gie telah ku bunuh Rasa benci dan dendam yang berkecambuk dalam dadaku juga belum bisa buyar Sambil menggertak gigi pekun gie membungkam dalam seribu bahasa Ia tidak mengendorkan tangannya pun tidak meronta dengan tenang Tubuhnya tetap berbaring di atas pembaringan Lama-kelamaan Hoa Tian Hong jadi serba salah sendiri Pikirnya, bagaimana jadinya ini? Kalau begini terus keadaannya hingga diketahui orang lain Bukan saja pekun gie akan jadi malu dibuatnya Aku pun akan dianggap orang sebagai pemuda tengik Mendadak dari halaman belakang terdengar seseorang membentak keras Ada pencuri titik tangkap, tangkap Ada orang melepaskan api siapa? Berhenti seseorang yang lain membentak dengan suara nyaring Terima kasih telah menonton!